selamat menikmati rasa hormat dan bakti kita kepada kedua orang tua kita yang telah mengandung, melahirkan, membesarkan kita hidup di alam ini dan tidak lupa kepada para leluhur-leluhur kita, kepada sesepuh, binisepuh kita dan pada guru-guru kita yang telah memberi pencerahan ataupun pengetahuan pada diri kita pada kesempatan kali ini kita akan mengambil tema tentang kembalinya Sabdo Palon ke Tanah Jawa fenomena yang sering dibicarakan ataupun menjadi perbincangan hangat khususnya di Tanah Jawa ini adalah tentang kembalinya Sabdo Palon Nagih Janji sebenarnya fenomena ini adalah sebuah titik pesan kepada anak cucu dari generasi penerus Tanah Jawa yaitu fenomena dimana kembalinya Sabdo Palon Sabdo yang berarti ucapan atau pitutur Palon itu yang berarti sebuah tonggak ataupun pedoman kalau dalam hidup ataupun tekan tongkat tatanan nah sebuah pitutur yang menjadi tatanan berarti adat istiadat ataupun ajaran para leluhur karena para leluhur kita dulu ilmunya titen dan bisa diungkapkan lewat pitutur-pituturnya atau palsafatnya atau filosofinya untuk dikenang anak cucunya kembalinya Sabdo Palon ke Tanah Jawa ini dimana terjadinya kebangkitan spiritual di bumi Jawa yaitu kembalinya ajaran-ajaran leluhur di Tanah Jawa yaitu ajaran Budi ajaran Tata Krama ajaran Sopan Santun ajaran adat yang kembali ke Tanah Jawa ini sebenarnya fenomena alam yang bakal terjadi dan pasti terjadi di Tanah Jawa ini makanya ada cerita tentang Sabdo Palon Nageh Jaji yang disitu dulu perjanjiannya antara agama dan kebudayaan menyatu untuk memberikan kebaikan tetapi di saat anak cucu Tanah Jawa ini nanti semakin jauh atau kehilangan dengan adat budayanya maka ini akan kembali lagi ini sebenarnya janji yang di ungkapkan waktu itu jadi Sabdo Palon itu sebenarnya adalah ajaran leluhur ataupun adat istiadat ini sesuai dengan tafsir saya makanya dari dulu dari kerajaan dulu karena habisnya itu kerajaan Majapahit yang masih memakai adat budaya Nusantara kemakmuran dan habisnya juga sampai itu karena pada era Majapahit saja Nusantara itu masih bisa menguasai hampir sebagian dunia tetapi habis itu sudah kuasanya tidak sebesar Majapahit dan sampai sekarang makanya ini adalah pembelajaran kita sebagai anak cucu Nusantara ataupun khususnya bumi tanah Jawa ini kalau bukan kita siapa lagi untuk mengembalikan adat adat budaya tradisi di tanah Jawa ini karena kitalah anak cucu tanah Jawa dan inilah ciri khas jati diri kita sebagai anak cucu orang Jawa dan seluruh Nusantara harus kembali kepada adat adat dan budayanya masing-masing sesuai dengan daerahnya masing-masing disitulah nanti akan kembalinya ajaran-ajaran leluhur-leluhur terdahulu di seluruh Nusantara dan akan menata kembali dengan sendirinya tatanan di Nusantara ini dan akan terciptanya sebuah kemakmuran buah keadilan untuk seluruh masyarakat di Nusantara jadi tidak tidak ada nanti sosok Sabdo Palon kembali ke Tanah Jawa terus seperti mengajarkan kembali bukan itu muncul kembali ajaran-ajaran terdahulu itu muncul kembali makanya ditandai dengan zaman goro-goro orang itu setelah mendapatkan penderitaan dalam hidupnya atau musibah dalam hidupnya disitulah kebangkitan spiritual dalam dirinya itu harusnya terbangun dan disaat terbangun ini orang akan masuk ke tahap kesadaran diri disaat orang bisa kembali kesadaran diri dia akan tahu diri disaat orang tahu diri dia akan mengenali jati dirinya disaat mengenali jati dirinya inilah jati diri kita yang sebenar-benarnya dan kembali kepada kodrat yang sudah ditentukan oleh sang maha kuasa karena kita dikodratkan hidup di tanah jawa kita dikodratkan hidup di bumi nusantara kita tidak usah iri dengan negara-negara yang lainnya kita makmurkan kita kembalikan kita budayakan kita lestarikan apa yang ada di bumi nusantara ini karena bumi ini sudah luar biasa dengan kekayaan alamnya dengan hasil buminya dengan ajaran-ajaran leluhurnya dengan adat budayanya yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa yang lainnya nah inilah sebagai kewajiban kita untuk mengembalikan sabdo palon di bumi nusantara ini ataupun tatanan-tatanan leluhur di bumi nusantara ini untuk yang di tanah jawa khususnya yuk tanah jawa kita kembalikan kembali adat budaya jawa tradisi jawa agar tidak habis agar tidak hilang dan anak cucu kita nanti masih bisa menikmati peninggalan-peninggalan dari para leluhurnya walaupun berupa ajaran dan tradisi nah semoga ini membawa manfaat buat kita semuanya kita kembali ke sadaran diri kita kita kembali ke jati diri kita kita kembali bangga dengan ibu pertiwi kita kita wujudkan cita-cita leluhur nusantara yaitu menjadikan kembali nusantara toto titi tentrem agar tercipta persatuan dan kesatuan dan juga terciptanya kemakmuran bagi seluruh masyarakat di bumi nusantara ini dari saya terima kasih salam rahayu 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 sakung dumati selamat menikmati selamat menikmati